Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman kembali lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman. Hari ini saya sedang berada di pasar ikan Purwonegoro. Jadi hari ini hari Rabu, tanggal... Tanggal berapa ya Kang? Tanggal 18 Juli. Jadi pasar Purwonegoro itu bukanya hari Ahad sama hari Rabu aja. Hari Minggu sama hari Rabu aja. Dan pasar ini buka itu dari subuh ya. Jadi ini pasarnya sebenarnya pasar subuh. Dan sebenarnya kalau kita mau carikan hias yang masih lengkap itu arusnya masih pagi banget gitu. Ya kalau pengen kesini ya kira-kira sebelum subuh lah jalan dari rumah itu. Biar subuh di jalan kemudian sampai disini masih pagi banget itu. Nah disitu ikan-ikannya tuh masih banyak. Ikan-ikan hiasnya masih banyak, masih lengkap dan masih sehat-sehat. Kalau jam segini ya sebenarnya sih masih sehat juga. Dan saya tidak merekomendasikan kalian kalau mau kesini itu siang-siang. Jangan ya karena ikannya tuh udah pada lemes-lemes ya sisa-sisa doang. Nah sekarang saya mau lihat-lihat teman-teman. Jadi saya kesini sih sebenarnya gak ada niat sama sekali karena saya cuma pengen nemenin teman saya. Ya itu. Ya itu teman saya ya. Jadi sebenarnya kita kesini tuh niatnya cuma main-main aja. Ya tapi kalau misalnya nanti ada yang bisa kita beli ya. Ada yang saya pengen untuk beli. Bukan saya beli. Sekarang saya mau lihat-lihat dulu teman-teman. Kita beli kan koi teman-teman. Biasa ya di setiap pasar ikan pasti ada ikan koi. Karena ikan koi ini paling banyak. Peminatnya juga. Gepi. 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 lobster nih lobster apa udang nggak tahu takut nyapit temen-temen jadi seperti biasa setiap kita kesini tuh selalu jajan mendoah bahkan sebenarnya ini tujuan utama kita ya kesini cuma pengen makan mendoan di pasar sambil melihat orang-orang beli ikan ini kupat dari plastik ini sungguhnya nggak sehat ya tapi ya bodo amat lah susah ngambil jadi kalau hari Rabu itu temen-temen ternyata enggak seramai hari Ahad ya hari Minggu kalau hari Minggu itu rame banget kalau hari Rabu ya kayak gini lumayan renggang dan sebenarnya hari hari ini tuh lumayan lengkap ikan-ikannya tadi saya lihat sebentar tapi sebelum saya keliling-keliling saya mau ngopi dan makan gorengan dulu enggak boleh baca bismillah belumnya bismillah ya teman-teman berhubung mendoan dan kopinya udah habis kita jalan lagi kita mau lihat-lihat ada ikan apa yang bisa kita beli ini kita lihat tuh temen-temen ini banyak banget gapi loh temen-temen Hai pengetahuan tugas piapan hai 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 ya biasa temen-temen ikan koi dimana-mana ikan patin kenapa kenapaan Pak komet-komet berapa ukuran segitu hidupkan masuknya untuk komet-komet 7000-an ini ada marble lonjong ikan bawal ikan sepat bibit lele ini harga 100 125 kemarin kita beli terima kasih yang tampil banget gue saya manual anda EU aku 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 ikan buntal air tawar green spot puffer fish green spot puffer fish ikan predator cuma enggak kita gemlungin enggak gelembungin ah kasihan enggak tega jadi kalau hari Rabu enggak seramai biasanya enggak seramai hari ahad tapi lebih nyaman gitu kalau kita mau beli-beli kalau menurut saya sih lebih nyaman hari Rabu seperti ini ya jadi enggak terlalu rame wadah bibit-bibit buramih ukuran segini berapa nbak 175 177 jadi jadi untuk ukuran segini harganya 1750 kenapa Pak ini latihan set berapa nih segini berapa dua ribu dua ribu apanya bergurung mahal ya Rp2.000 per ekor negapi betina semua ini pelatih sunset nggak bisa kurang itu jadi ini penjual perlengkapan akuarium ya kayak pelet-pelet kemudian pompa-pompa air gelembung ya di sini dia jual pelatih sunset dan saya tuh sangat minat ini dan ini semuanya bunting wow gila banget ini semuanya bunting ini betina semua ya Pak kayaknya betina semua deh tapi kayaknya betinanya banyak banget ini saya mau tapi kurangin lah ya teman-teman jadinya saya tadi beli pelatih sunset karena saya kita belum punya bukan pelatih sunset sebenarnya variatus variatus sunset cuma ya orang-orang masih nyebutnya pelatih sunset sebenarnya saya juga mau belikan konsumsi buat dimasak juga nanti coba kita lihat kita jalan lagi teman-teman yaps kita lihat-lihat cupang dulu kita lihat-lihat cupang ini banyak banget cupang nih harga berapa ini cupang cuy 2000an 2000an harganya teman-teman kalau mau beli cupang murah ya cupang murah ya disini nih lihat aja ini cupang kayak gini 2000an saya enggak tahu ya ini bagus apa enggak ya bagi kalian yang tahu cupang silakan dinilai sendiri karena saya bukan penghobi ikan cupang ya jadi saya emang biasa aja gitu udah cupang kok pengen jadi ikan cupang seperti ini harganya 2000 rupiah kita lihat ikan hiasnya ada apa saja teman-teman ini ikan limon ini ikan limon ini ikan limon Hai hei ada kura-kura cantik sekali berapaan mbak Oh iya berapa eceran 20 eceran Rp20.000 kayaknya saya beli nih ini setahu saya kalau grosirannya Rp15.000 tapi ada minimal hal belinya ambil Hai kura-kura Brazil ya lebih satu aja kan di kolom kita banyak ikan cewek ya ikan gambusia ini niatnya mau saya kasih makan buat kura-kura Brazil dan apaan Pak ini pak nantinen 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 mirip ikan mujair apa emang mujair beda ini masuknya ikan hias beda sama Oscar beda ya Oh iya Oh sejenis lohan harga berapa Pak kayak gini 5.000 Oh iya ya dia agak jenong ya kepalanya Hai ya teman-teman ini namanya kata tukangnya ikan nantinen asli Lampung harganya Rp5.000 jadi bagi kalian yang mengingin carikan kayak gini ya ke pasar burung-burung ini Bapak setiap hari apa enggak eh setiap hari rebuk iya rebuk Rabu Minggu tapi kalau ngetemnya dimana biasa di sini Hai teman-teman saya tadi udah beli kura-kura Brazil kalau kita beli variatu sunset Nah sekarang saya mau beli ikan untuk dikonsumsi mungkin lele karena saya doyang lele kita punya lele tapi lelenya kecil-kecil ikan mujaer dan bawang ikan lele Hai ush itu ikan grame juga ini kalau ikan-ikan konsumsi yang yang bisa kita konsumsi ini letaknya itu di di dekat pintu masuk temen-temen jadi gerbang masuk itu dia langsung ikan-ikan konsumsi coba kita nanya lelenya lelenya berapa Pak berapaan harganya dua puluh dua puluh dua puluh satu kilo kita beli sekilo aja sekilo aja banyak banget cuma pengen buat makan berdua maistri aja mana halal-halal siap terima kasih ya sama-sama ya teman-teman jadi kita beli lele sekilo lele sekilo dua puluh ribu mahal apa murah ya nah bodo amatlah hai teman-teman makasih banyak ya telah menyaksikan video ini telah ngikuti kita jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe di subscribe terlebih dahulu hai teman-teman makasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman makasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman makasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman hai teman-teman